Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di pengukuran besaran elektrik kita masuk ke materi kelima yaitu instrumen penunjuk arus bolak balik ada beberapa bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah tujuan dan operasi instrumen jenis penyarah atau rectifier yang kedua peranan tahanan pengali atau SAN pada instrumen arus bolak balik khususnya jenis penyarah kemudian menentukan sensitivitas DC dan AC pada instrumen arus bolak balik jenis penyarah dan yang terakhir adalah menjelaskan karakteristik kerja elektrodinamometer untuk aplikasi sebagai ammeter, voltmeter, dan wattmeter kita masuk ke instrumen jenis penyarah nah untuk instrumen jenis penyarah ini ada dua yang pertama adalah penyarah setengah gelombang dan yang kedua adalah penyarah gelombang penuh nah ini sudah familiar ya di dasar elektronika nah untuk komponen utamanya yaitu adalah dioda ya yang pertama adalah penyarah setengah gelombang nah ini rangkaiannya seperti ini ya disini ada VRMSnya yang akan kita ukur kemudian disini ada resistor sunnya ya kemudian ada diodanya nah ini yang penyarah setengah gelombang ini di lengkapi atau ditambahkan sebuah dioda disana kemudian ini adalah IDP-nya dan ini adalah RM-nya ya RM pada instrumen penunjuknya tahanan pengalisan berdampak pada skala ukur instrumen jenis ini jadi RS ini akan menentukan skala dari alat ukurnya bagaimana perhitungan tahanan pengali atau sun? kita langkah yang pertama bisa menentukan tegangan rata-ratanya ya tegangan rata-rata ini adalah tegangan arus searah jadi kita bisa dapat VDC-nya sama dengan akar 2 bar V dikali VRMS ini kita sudah pernah pelajari juga sebelumnya yaitu kita bisa dapat dari persamaan ini 0,45 dikali dengan VRMS lalu kita tentukan sensitivitas arus searah dari instrumennya dimana SDC itu adalah 1 bar IDP kemudian kita tentukan sensitivitas arus bolak-baliknya kita bisa dapat SAC ini itu sama dengan 0,45 dikali dengan SDC-nya dan akhirnya kita bisa menentukan tahanan sun-nya nanti tahanan sun ini bisa didapat untuk yang sensitivitas DC itu sama dengan SDC dikali VRMS dikurang RM sementara untuk yang sensitivitas AC itu kita bisa dapat dari SAC dikali VRMS dikurang RM nah jika parameter sensitivitas DC maupun AC tidak diketahui maka persamaan untuk penentukan tahanan sun ditentukan sebesarnya RS sama dengan VDC per IDC dikurang RM atau sama dengan 0,45 VRMS per IDC dikurang RM ini khusus jika dalam soal ini tidak diketahui sensitivitas DC-nya ataupun AC-nya contoh soal ini ada soal sebagai berikut tentukan nilai tahanan pengali atau sun dari rangkaian berikut jika yang pertama sensitivitas alat ukurnya dilibatkan yang keduanya adalah sensitivitas alat ukurnya tidak disertakan ini ada EIN-nya sebandingan 10 VRMS EIN-nya sebandingan VIN ya VRMS-nya kemudian di sini ada RM-nya 300 Ohm ada IFS-nya IFS ini sebandingan IDP nah kalian disuruh menentukan RS-nya ya selanjutnya penyarah gelombang penuh sesuai namanya jadi pada rangkaiannya ditambahkan penyarah gelombang penuh dalam hal ini adalah di UDA Bridge ya kita lihat output dari sinyalnya menjadi seperti ini nah di sini ada beberapa catatan dan untuk penyarah gelombang penuh ini memiliki sensitivitas lebih besar dibandingkan alat ukur penyarah setengah gelombang kemudian pergerakan atau defleksi jerung penunjuk skala lebih besar dibanding penyarah setengah gelombang untuk analisis perhitungannya untuk menentukan tegangan puncak maksimum penyarah gelombang penuh kita bisa cari dengan VIN-nya itu adalah 1,141 dikali VLMS sedangkan untuk menentukan tegangan rata-ratanya adalah VDC sama dengan 0,636 kali Vmax kemudian menentukan nilai sensitivitas AC-nya kita bisa cari dengan SAC sama dengan 0,9 dikali dengan SDC sedangkan sensitivitas arus searahnya sedangkan dengan SDC sama dengan 1 per IDP nah kita bisa dapat untuk resistor sun-nya atau tahanan sun-nya adalah SAC dikali VIN atau VRMS dikurangi RN untuk contoh soal nomor 2 tentukan tahanan pengali dari alat ukur penyarah berikut ini yang diketahui EIN-nya atau VRMS-nya itu 10 ya 10 VRMS kemudian IFS-nya 1 mA RM-nya 500 Ohm jadi sensitivitasnya bisa kita cari dulu ya karena IFS-nya sudah kita ketahui selanjutnya kita masuk ke elektrodinamometer yaitu adalah sebuah perangkat ukur yang cukup memiliki sensitif arus pergerakan atau defleksi jarum penunjuk skala ukur dipengaruhi oleh aliran arus melalui kumparan jarum penunjuk alat ukur ini dapat berperan sebagai ammeter, wattmeter, atau wattmeter jadi ini ada coil-nya kemudian ini juga ada coil-nya ini fixed coil-nya sedangkan ini ada moving coil ini adalah konstruksi dasar dari elektrodinamometer berikut adalah elektrodinamometer jika digunakan untuk mengukur ampere atau volt jadi untuk ammeter atau voltmeter itu kita berikan resistor sun disini secara paralel sedangkan ketika digunakan sebagai wattmeter dia ditambahkan resistor sun disini dan dirangkai secara seri terhadap jarum penunjuk selanjutnya ada sudut defleksi elektrodinamometer sebagai ampermeter wattmeter, voltmeter sudut simpangan atau defleksi jarum penunjuk pada elektrodinamometer dinyatakan sebesar PM sama dengan KM x PRMS x IRMS cos P dimana KM disini adalah konstanta alat ukur yaitu derajat per watt sementara VRMS adalah tegangan RMS masukan IRMS adalah arus RMS masukan dan cos P-nya adalah faktor daya disini ada contoh soal 3 silahkan nanti dikerjakan ya ya sekian dulu untuk pertemuan kali ini kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh